Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau agar kewaspadaan di masa pandemi COVID-19 tetap dijaga, minimal pada orang-orang yang menjadi teladan, yaitu aparatur sipil negara atau ASN. Jika mengambil cuti atau libur, akhir tahun ASN pun akan dikerai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali mengimbau agar aparatur sipil negara tidak mengambil cuti ataupun libur akhir tahun. Hal tersebut menurutnya untuk menghindari pergerakan yang tidak perlu. Jika tidak, ASN tersebut akan dikenai sanksi sesuai peraturan Menpan-RB. Sanksi tersebut terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu teguran lisan dan tertulis, pemotongan tunjangan kinerja, hingga penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, jadi saya imbau agar kewaspadaan ini tetap dijaga minimal di mereka yang jadi teladan, yaitu PNS. Tolong jangan mengambil cuti, libur, dan sebagainya, kan begitu, supaya mengurangi pergerakan yang tidak perlu. Ada sanksi, tapi? Ada sanksi, tapi? Selalu ada sanksi, kan itu kan kebijakan dari Menpan-RB-nya sudah terakhir. Ridwan Kamil menyatakan PPKM level 3 dibatalkan karena bagusnya imunitas hasil vaksin di Indonesia. Tapi kewaspadaan terhadap COVID-19 tetap harus dijaga minimal pada orang-orang yang menjadi teladan, yaitu ASN.